maksiat pertama di langit itu iri dengki. Maksiat di bumi yang pertama kali juga iri dengki. Dan itu akan ada sampai hari kiamat. Coba Antum buka, Ustadz. Quran Surat 8 Ayat 5 Ini dari tadi saya nyebut-nyebutin Quran, dibuka gak Qurannya? Atau Antum sendiri gak mau buka Qurannya? Coba buka. Yang nanya tadi, yang buka. Yang nanya yang buka. Jangan sampai dia nanya, saya jawab malah gak dicatut. Dapat? Dapat? Ada yang aneh gak dengan air itu? Itu salah Qurannya? Salah Qurannya? Atau salah kitanya? Harusnya ayat itu bunyinya, Wa inna farikom minal kafirina lakarihun Wa inna farikom minal munafikina lakarihun Harusnya begitu. Tapi Quran, Allah tuliskan 1400 tahun yang lalu Wa inna farikom minal mu'minina lakarihun Justru yang benci, yang gak suka dengan kebaikan. Itu orang beriman. Apa masalahnya? Hasad. Kalau bahasa Qurannya ada hasad, ada gilun. Jadi Antum, kalau memutuskan berdawah, jangan kaget kalau ada yang gak suka. Kiai Syukri, almarhum, pernah bertanya, ditanya oleh Kiai Haji, Imam Zarkashi. Ini saya ceritanya langsung dari Usa Riza. Syukri, kata Pak Zarkar almarhum. Menurut kamu, kalau gontor ini nanti, sekarang gontor ini masih kecil. Kalau gontor nanti sudah besar, apakah tidak ada orang yang membenci? Waktu itu Pak Syukri muda menjawab, oh ya gak mungkin Pak. Kalau kita kecil ya pantas ada yang gak suka. Tapi kalau nanti kita sudah besar, kita sudah punya bukti, kita sudah punya banyak, maka nanti orang gak akan membenci kita atau gak akan mencurigai kita atau iri dengki kepada kita. Apa kata Pak Zarkar almarhum? Salah besar. Justru semakin besar kondok kita nanti, semakin besar gontor kita, setan iri dengki juga akan semakin besar. Tadi Ustadz, lanjutin Ustadz. Saya minta tolong buka lagi Quran. Surat 59, ayat 10. Tadi Antun tanya sama saya, bagaimana cara mengatasinya? Kanan, 10. ada yang aneh gak dengan doa itu? Sesudah mereka muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah kau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami sesungguhnya. Ada yang aneh gak Ustadz? Tantungkan S2. Apa? Dan jangan kau tanamkan kedengkian dalam hati kami, terhadap orang yang beriman. Aneh gak? Iya kok, jangan tanamkan kedengkian kepada orang-orang yang kafir ya? Seharusnya, Seth. Yang benar siapa? Kur'an atau kita? Berarti, dari 1400 tahun yang lalu, Allah sudah bilang, kamu jangan baper kalau ada yang gak suka dengan dakwahmu. Waktu gerakan infak beras masih 3 pesantren, baru 100-200 kilo, itu yang cacimaki saya banyak juga, yang nunjuk-nunjuk muka saya di bidang jual-jual anak yatim untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Terus sekarang sudah 750 ton, yang dengki ada gak? Tetap aja ada. Lalat mah tetap jadi lalat. Lebah tetap lebah. Sulit memang meyakinkan lalat, kalau bunga itu lebih indah daripada sampah. Karena mata lalat ditandarkan ke laut, itu lihat sampah. Ainus suhti. Lalu bagaimana dakwah ini supaya menarik? Gimana dakwah ini supaya menarik? At-tariqoh ahamu minal madah. Antum kan S2 lebih pintar daripada saya. Antumlah alam di umuri duniaku. Tinggal tiru gimana caranya. Saya kemarin turun ngantar beras pakai motor, dengan teman-teman komunitas motor. Ketemu dengan anak-anak industri kreatif seni, industri kreatif, ngomong tentang seni. Seperti Rasulullah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau kita datang bawa almamater, anak amhar minka, anak ahsan minka, anak kayrun minhu, yaudahlah masuk parit lah kita. Iblis itu kan diusir Allah dari surga, gara-gara dia merasa, dia lebih baik daripada Adam. Aku dari api, dia, Adam dari tanah. Iblis lupa. Harga api dari dulu segitu-gitu aja. Harga tanah naik terus, bos. Apalagi di daerah Tangsel, dan pangerang selatan, BSD gitu. Masih mahal. Jadi iblis lupa kalau harga tanah itu mahal daripada harga api. Bercanda Ustaz. Antum kan lebih tinggi dari saya. Jelas apa yang telah ditanyakan tadi. Intinya bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Bani Adam sejak awal dulunya adalah iri dengki. Nah ini yang menyebabkan terjadinya pembunuhan pertama kali ya. Karena ada rasa iri, ada rasa dengki. Dan ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Ustaz Lukman, sampai hari kiamat tidak akan pernah habis adanya orang atau adanya pihak-pihak yang iri, dengki, dan lain sebagainya. merasa senang atas kependeritaan orang lain, dan merasa menderita atas kesenangan atau kebahagiaan orang lain. Nah ini, jadi, tetangga yang beli kulkas, dianya yang panas dingin. Nah, tetangga yang beli kulkas, dianya yang meriang, dan lain sebagainya. Ini contoh intermezenya. dan baiklah untuk sesi tanya-jawab, kiranya masih ada yang bertanya dari... terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!